dari pembicara-pembicara kita pada hari ini. Baik. Untuk pembicara pertama kita pada hari ini, boleh next slide. Pembicara pertama kita hari ini adalah seorang mahasiswa dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Beliau sudah banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, dan meraih juara dalam setiap kompetisinya. Dan saat ini beliau dipercayakan sebagai staf ahli IPTEC, kemudian ada BPH dari Research and Technology Nano Research Society FTUI, dan BPH Event Organizer di Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia tahun 2021. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita berikan sambutan yang hangat untuk Adimas Arya Satya. Terima kasih, Kak Jo sebagai moderator. Mungkin langsung aja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan semangat terus nih. Apalagi teman-teman udah nyempetin waktu buat pagi ini ngumpul bareng-bareng di Zoom Meeting kali ini. Nah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin berkumpul di pagi ini. Semoga semangatnya tetap terjaga sampai di akhir acara nanti. Nah, terima kasih banyak juga kepada Panitia MNM Week 2021 yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ke teman-teman yang menurut keterangan Panitia di sini kebanyakan masih SMA sederajat ya. Nah, dan syukur Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan ya sehingga bisa berkumpul di workshop SI pagi ini. Nah, pagi ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sesi dengan topik how to generate SI AD ya. Mungkin boleh di-start share screen, Panitia. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih. Nah, pagi ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sesi dengan topik how to generate SI AD ya atau artinya bagaimana cara atau membuat atau menghasilkan ide untuk SI. Nah, nanti selama 30 menit ke depan, saya bakal ajak teman-teman untuk mendalami beberapa teknik dalam pembuatan ide. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, boleh di next slide. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada peribahasa tak kenal maka tak tahu. Jadi, perkenalkan saya Dimas S.A.T.A. Teman-teman bisa manggil saya Arya atau Dimas. Saya lahir tahun 2001, jadi genap 20 tahun di bulan Juni lalu. Dan ini kontak saya, teman-teman bisa hubungi saya kalau ada diskusi lebih lanjut. Misal setelah acara ini, bisa lewat WhatsApp, email, atau enggak, langsung aja di Instagram saya. Terus, saat ini saya juga telah menjalani, sedang menjalani semester 5 di Departemen Teknik Metrologi dan Material Universitas Indonesia. Dan Alhamdulillah, kuliah dibayai sepenuhnya oleh Pemerintah Jawa Barat. Dan tadi sudah dibaca moderator juga, sekarang sudah menjalani kesibukan di tiga organisasi. Dan mungkin salah satu prestasi terakhir, itu sekitar dua bulan lalu, Alhamdulillah, tertilih jadi salah satu manggil berprestasi utama di Departemen Teknik Metrologi dan Material. Jadi next. Oke, mungkin kenalan sudah cukup ya. Jadi kita langsung aja masuk ke materi pagi ini. Jadi bahasan yang bakal saya bawain ini dibagi ke lima bagian. Yang pertama, Introduction to Scientific Essay. Nah, ini kan karena esesi pertama di pagi ini, jadi enggak salah ya kalau misalnya kita mulai dari awal banget nih, dari pengertian esai, tujuan menulis esai, dan lain sebagainya. Terus di bagian kedua, kita bakal bahas tentang pentingnya ide dan bagaimana ide yang baik dalam suatu karya tulis. Dan nanti selanjutnya kita bakal bahas tentang cara membuat dan mengembangkan ide dalam menulis. Nanti mungkin ada beberapa teknik yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman. Tapi juga mungkin ada beberapa teknik yang baru yang bisa teman-teman ikutin ke depannya. Nah, yang keempat, dalam membuat ide ini, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Nah, nanti kita bakal bahas di bab empat. Dan yang terakhir, kelima, saya ingin menutup sesi pagi ini dengan sedikit cerita pengalaman pertama saya dalam ikut membawa penulis. Boleh di next saja. Nah, langsung aja nih, masuk ke bab pertama, Introduction to Scientific Essay. Boleh di next. Oke, jadi pengertian esai itu sebenarnya cukup banyak, baik secara di kamus ataupun dari para ahli itu banyak banget pengertian esai. Tapi, ini merupakan salah satu definisi yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, dari definisi dari KBB ini, sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita tangkap. Boleh di next, Panditia? Oke, yang pertama adalah esai itu beruntuk karangan prosa atau berbentuk karangan pendek. Nah, biasanya juga kalau teman-teman melihat esai, biasanya itu nggak panjang-panjang banget, berbeda dari karakter lainnya. Biasanya esai itu sekitar seribu atau dua ribu kata maksimal. Jadi, ya sekitar empat atau sampai lapan halaman lah kayak gitu. Jadi, emang berbentuk karangan pendek. Dan yang kedua, membahas suatu masalah. Jadi, esai itu biasanya membahas isu-isu yang lagi hit, yang faktual juga, dan ya mengandung fakta. Jadi, biasanya esai itu bisa membahas isu teknologi, lingkungan, bahkan ekonomi hingga permasalahan sosial gitu. Jadi, pembahasan topik esai itu bakal luas banget. Nah, yang terakhir, yang menjadi pembeda antara esai dengan karakter lainnya adalah memuat sudut pandang penulis. Jadi, esai ini mengandung unsur subjektif, itu dari sudut pandang penulis, tapi tetap rasional gitu. Nah, jadi bisa dijilang kayak esai itu adalah paduan antara fakta dan opini dari si penulis. Boleh di next? Oke, nah selanjutnya adalah tujuan dalam kita menulis esai. Nah, yang pertama membuat pembahasan mengetahui sudut pandang baru dalam suatu permasalahan. Nah, karena memuat opini original dari si penulis, diharapkan esai itu bisa membuka pandangan baru si pembaca. Misalnya, dalam kasus tema adalah renewable energy gitu. Nah, di situ kan ada banyak banget sudut pandang yang bisa teman-teman angkat. Entah itu dari penelitinya, atau misalnya kita sebagai mahasiswa, atau dari sudut pandang investor, pemerintah, atau enggak, malah masyarakat umum, itu jadi sudut pandang yang bisa teman-teman angkat jadi suatu topik esai. Terus yang kedua, meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat dari penulis. Nah, juga karena esai ini berjudi opini penulis, esai itu tetap harus bersifat rasional, karena penulis yang baik itu bisa membuat pembacanya percaya atau yakin kalau pendapat yang ditulis dalam esai adalah hal yang benar atau enggak baik. Dan yang ketiga, opini memberikan informasi pada pembaca, di mana opini yang dilancarkan dalam esai itu enggak cuma omongan belaka, tapi juga berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Nah, jadi diharapkan dari hal tersebut bisa menambah informasi juga dari si pembacanya. Oke, mungkin sudah cukup kita kenalan sama esai ini. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang pentingnya ide yang baik dalam sebuah karya. Nah, tentunya ide itu penting karena merupakan awalan kita dalam menulis. Tapi dari sekian banyak ide di kepala kita itu enggak semuanya bisa kita tuangin dalam tulisan atau kertas. Nah, jadi ada beberapa syarat nih suatu ide bisa dikatakan baik. Yang pertama adalah ide tersebut orisinal. Orisinal itu bisa dengan tidak plagiat. Artinya ide tersebut belum ada sebelumnya, belum pernah dilombakan, atau bisa menghadirkan sudut pandang baru dalam tulisan. Originalitas ini penting banget ya teman-teman dalam dunia keilmiahan, baik dari secara ide maupun penulisannya. Jadi kalau misalnya di penulisan, nanti teman-teman bisa menghindari plagiarisme dengan melakukan parafrase, dan juga jangan lupa melampirkan referensi seperti daftar pusaka di akhir karya. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah informatif. Jadi, ini berkaitan sama tujuan esai tadi. Jadi diharapkan esai itu memberikan informasi-informasi baru bagi pembacanya. Dan yang ketiga adalah spesifik. Nah, spesifik ini maksudnya adalah topiknya itu jangan terlalu luas. Karena kalau misalnya terlalu luas, ada kemungkinan ada materi yang belum terbahas. Kalau misalnya teman-teman spesifik, misalnya dari tema renewable energy, teman-teman mau bahas tentang silikon pada panel surya. Itu kan suatu tema yang spesifik ya. Itu bakal memuat sudut pandang baru yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Terus yang keempat, klise namun dengan sudut pandang baru. Nah, kadang topik kekinian atau yang lagi itu sudah banyak orang atau ahli yang bahas. Sebenarnya sama sekali tidak masalah, kalau misalnya teman-teman mengangkat permasalahan yang lama, tapi tetap teman-teman harus menghadirkan sudut pandang baru dalam tulisan. Misalnya adalah, tadi renewable energy, kita ambillah baterai litium gitu. Dalam proses energi storage atau penyimpanan energi. Nah, sebenarnya ini kan penelitian lama ya. Bahkan Elon Musk saja sudah meneliti baterai litium itu sejak tahun 2003 gitu. Sekarang berarti kira-kira sudah 18 tahun silam. Nah, tapi teman-teman sebenarnya masih bisa gali lagi topik itu. Misalnya, teman-teman tahu, kata Indonesia ini punya cadangan litium loh di Sulawesi Selatan gitu. Jadi, teman-teman bisa mengangkat misalnya analisis pengolahan dan pemanfaatan litium di Sulawesi Selatan untuk baterai litium gitu. Itu kan jadi suatu topik atau jadi suatu hal baru nih yang bisa teman-teman angkat. Dan yang kelima, itu adalah menarik. Nah, jadi kita dalam menulis esai itu sebisa mungkin nggak membuat pembaca itu bosan. Karena tadi kan kita tujuannya itu juga membuat pembaca itu yakin dan percaya sama argumen yang kita bawain dalam esai. Nah, juga cara menghindarinya, cara menghindarinya teman-teman bisa bahas topik yang lagi hit atau tren, juga tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Jadi, nggak usah banyak ngomong-ngomongnya macem-macem. Jadi, langsung ke topiknya aja. Dan juga tidak menggunakan topik yang selalu luas gitu. Jadi, teman-teman harus mencoba, 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 masalah yang mau teman-teman bawain. Itu bakal membuat esai teman-teman bakal jauh lebih menarik. Oke, nah selanjutnya ini merupakan bagian yang bakal cukup panjang di sesi kali ini. Jadi, how to find and develop an idea. Jadi, kita di sini bakal belajar bareng-bareng cara buat bikin ide dan mengembangkan ide tulisan. Nah, sebelum kita mencari ide, kita itu harus melakukan tiga hal. Yang pertama, memahami tema dan subtema yang diangkat pada perlombaan. Karena kesesuaian tulisan itu pasti ada di setiap form penilaian. Jadi, wajib banget buat memahami dulu tema dan subtemanya. Yang kedua, kenali bentuk karya tulis yang ingin dibuat. Jadi, teman-teman tahu, misalnya ini adalah kompetisi esai. Jadi, teman-teman tahu format apa aja yang dibutuhin. Dan kira-kira panjangnya berapa. Dan yang ketiga, pelajari format dan peraturan karya dari panitia. Nah, terlebih untuk pada esai, biasanya ada ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya, waktu di MNM ini, saya pernah baca, kalau nggak salah, tiga sampai lima halaman esainya. Berarti kan itu cukup pendek atau sedang juga bisa dibilang ya. Jadi, teman-teman bisa mengukur kira-kira topiknya harus apa. Misalnya ada satu kompetisi yang maksimal 2000 kata. Artinya di situ teman-teman bisa cerita banyak tuh. Dari topik yang luas, terus teman-teman bisa bawa ke topik yang lebih spesifik. Tapi kalau misalnya teman-teman dibatasin hanya 1000 kata, itu kan sedikit ya. Artinya teman-teman kalau bisa langsung memulai ke arah topik yang spesifik. Jadi, bakal hemat kata ke depannya. Boleh di next? Oke, nah setelah ketiga langkah tadi, kita bakal berangkat ke cara pembuatan ide. Di sini ada beberapa cara pembuatan ide. Dan yang pertama, mungkin ini masih cukup asing bagi beberapa orang. Namanya adalah Literature Review. Literature Review itu merupakan, berbentuknya tabel-tabel di Excel. Dan ini dapat digunakan untuk mencari ide tulisan, mencatat sumber referensi, sebagai tools komparasi antara jurnal, dan juga buat screening jurnal antara referensi. Screening itu maksudnya baca cepat. Jadi kan kalau teman-teman bikin karya, ya anggaplah minimal satu karya itu ada 10 referensi. Kan bakal memakan waktu banyak dan membosankan kalau misalnya kita baca semuanya. Jadi kita butuh screening, baca bagian-bagian yang penting aja buat mempercepat kita dalam menulis. Nah, untuk Literature Review ini ada 6 bagian. Itu ada judul dan sumber. Kedua ada latar belakang permasalahan, topik atau fokusan masalah yang dibawa. Yang ketiga ada proses atau analisa penulis. Keempat, hasil atau gagasan. Kelima, hipotesis. Dan keenam, kesimpulan. Nah, mungkin bakal kita bahas nih. Di next slide itu ada, kita bakal nyontohin langsung. Oke, jadi ini merupakan Literature Review yang pernah saya buat. Ini merupakan SI, salah satu mahasiswa teknik sipil angkatan 2017. Waktu itu SI ini sempat juara satu di OMF TUI 2019, kalau tidak salah. Jadi, ini dibuat oleh kalang, konsistensi program migrasi banjir yang terintegrasi guna meningkatkan produktivitas multisektor pada sungai Ciliwo. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibilang, kalau misalnya bagian judul dan sumber ini untuk memuat referensi yang mau teman-teman buat nih. Jadi, setelah misalnya karya teman-teman udah selesai. Jadi, teman-teman gak usah capek-capek lagi buat daftar pustaka. Jadi, teman-teman tinggal copy paste aja dari title dan source-nya. Sakutnya kan lupa ya, kalau misalnya banyak referensi gitu. Jadi, teman-teman bisa langsung copy paste aja dari title dan source-nya ke daftar pustaka teman-teman. Kayak gitu. Terus, di kolom kedua, itu ada topik atau fokusan masalah gitu. Jadi, biasanya ini banyak banget di latar belakang. Teman-teman bisa ambil ide-ide pokok paragrafnya. Dan juga biasanya di setiap esai pasti ada tujuan dalam penulisan. Jadi, teman-teman bisa tahu nih, kira-kira nih, esai sebenarnya ditulis itu untuk apa. Terus, yang kolom ketiga adalah analyzing process. Jadi, kita harus melihat penulis itu membawa permasalahan itu ke arah mana. Jadi, ternyata di sini, dia membawanya dari awalnya urgensi masalah. Terus, dia memantau bagaimana pengolahan daerah aliran sungai Ciliwung. Dan yang terakhir, dia melihat ternyata ada proyek raksasa untuk rehabilitasi sungai Ciliwung. Kayak gitu. Baik, di next. Nah, kolom keempat itu adalah result atau hasil. Dan biasanya, kolom esai itu kerap kali ada namanya langkah strategis. Nah, langkah strategis ini merupakan saran atau enggak rekomendasi yang penulis berikan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dibahas. Jadi, bisa teman-teman langsung tulis aja langkah strategis yang ada di esai tersebut. masukin ke result. Dan nanti di hipotesis adalah harapan penulis setelah solusi itu terjadi. Kan, kalau misalnya kita ngasih solusi, pasti kita berharap sesuatu kan. Kalau misalnya ini A, maka B. Jadi, dari solusi yang diajukan penulis itu biasanya ada harapannya. Misalnya, solusinya adalah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Maka harapannya peningkatan kualitas sungai Ciliwung dengan tidak mengurangi fungsinya bagi masyarakat sekitar. Nah, kayak gitu contohnya. Yang terakhir adalah conclusion. Itu adalah kesimpulan. Dan biasanya juga ada penulis tuh ngasih saran buat kedepannya itu kayak gimana. Itu. Boleh di next? Oke. Nah, literature review ini sebenarnya luas banget. Dan nggak hanya untuk SI. Jadi, literature review itu juga dapat digunakan dalam menulis karya tulis lainnya. Seperti KTI, PKM, dan jurnalimia. Jadi, teman-teman bisa nyimpen metode ini. Kalau misalnya, nggak cuma buat perlombaan di SI kali ini, tapi juga kalau misalnya teman-teman nanti udah mulai kuliah dan segala macam, itu bisa teman-teman pakai untuk kerjain tugas, makalah, dan juga kerjain jurnal, kalau misalnya teman-teman mau ikut pembakar revolusi ilmiah, kayak gitu. Nah, perbedaannya itu biasanya cuma ada di formatnya aja. Tadi kan ada enam. Nah, itu sebenarnya masih bisa dibolak-balik gitu. Contohnya, misalnya saya sebagai mahasiswa teknologi, kan biasanya bertemu tuh jurnal-jurnal kimia ya. Maksudnya, ya, kebanyakan isinya materi tentang kimia gitu. Jadi, ada variasi di formatnya. Jadi, mungkin nomor satu sama dua masih sama, karena itu bukan dasar. Yang ketiga adalah variable penelitian. Jadi, variable penelitian itu kayak pembeda dari penelitian yang satu dengan yang lainnya. Terus juga ada bahan kimia, terus ada metode dan sintesis, ada karakterisasi, dan juga kesimpulan. Jadi, formatnya itu, format di literature review itu bisa berubah tergantung kebutuhan yang dibutuhin gitu. Boleh di next. Oke, tadi kan literature review bisa dibilang rumit gitu. Cukup membantu, sangat membantu malah, tapi mungkin teman-teman bakal bosan nih kalau misalnya cuma tabel Excel gitu, atau enggak tulisan-tulisan doang. Nah, ini ada cara lagi buat membuat ide yang cocok banget buat teman-teman yang suka gambar atau enggak punya spidol banyak gitu di rumah, enggak kepake. Jadi, mind mapping itu merupakan metode dalam menemukan ide dengan bantuan visual. Nah, dengan bantuan visual ini, selain membantu kita untuk mencari ide, itu juga dapat melatih kecerdasan kita. Nah, dalam membuat mind mapping ini, ada tiga step utama. Yang pertama adalah kita menentukan topik utama, yang kedua jabarkan dengan subtopik, dan yang terakhir gunakan variasi warna dan gambar biar mind mapping kita tuh cantik gitu, biar mudah diingat, mudah dipahami kayak gitu. Go ahead and next. Nah, ini merupakan salah satu mind mapping, mohon maaf ya agak kecil karena emang besar, apa, namanya besar mind mapping-nya. Ini waktu itu ditugaskan salah satu dosen untuk membahas tentang platektonik gitu. Kan, ini agak awam ya, jadi saya mencoba menggunakan mind mapping aja, dan di sini saya menjebarkan platektonik itu dari lapisannya, dari sejarahnya, dari jenis batuannya, kayak gitu. Jadi, lebih indah gitu terlihatnya daripada kita harus menulis-nulis. Nah, kadang ada pertanyaan tuh, Kak, saya nggak bisa gambar, Kak, saya kalau misalnya nulis jelek, Kak, saya nggak punya spindle warna-warni, hitam aja gitu. Jadi mind mapping-nya bosan. Nah, jangan khawatir, sebenarnya masih banyak banget aplikasi di internet yang gratis buat ngebantu teman-teman bikin mind mapping. Ini aplikasi yang saya gunakan waktu itu namanya C-Map. Jadi, teman-teman bisa download aja kalau misalnya kapan-kapan mau bikin mind map, tapi takut dihapus mulu gitu kan, takut rusak, kertasnya. bisa coba dulu di aplikasi. Body next. Oke, nah, selanjutnya ini mungkin metode yang, mungkin ada beberapa yang familiar, ada juga yang masih baru nih, tentang scamper namanya. Scamper ini biasanya digunakan dalam ide-ide bisnis biasanya. Dan juga ini merupakan cara-cara dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi, scamper itu ada tujuh huruf dan itu merupakan singkatan. Jadi, yang pertama adalah S, substitute, atau substitusi ya, itu buat mengganti suatu bagian dengan bagian yang lain. Terus ada combine atau C-nya, itu atau kombinasi menggabungkan beberapa komponen untuk perbaikan hasil atau solusi atau enggak produknya. Terus juga ada A nih, adaptasi. Jadi, menyesuaikan keadaan atau kondisi dengan mengupdate solusi atau produk. Misalnya, tadinya ada solusi A nih, tapi ternyata dengan kondisi pandemi sekarang enggak relevan gitu. Jadi, itu mesti diupdate, menyesuaikan dengan kondisi pandemi, jadi rencana B gitu. Padahal, basic-nya sama gitu. Nah, habis itu ada modify atau modifikasi, disininya adalah mengubah solusi atau produk, terus ada P, put to another use. Jadi, menggunakan solusi atau produk yang sebelumnya tidak didesain atau dirancang untuk itu. Misalnya gini, ada dulu drone buat ngawasin hutan. Jadi, drone itu tugasnya itu buat mantau nih, kira-kira ada enggak sih orang yang suka bakar hutan secara liar gitu kan. Tapi selama pandemi, ternyata drone itu bisa digunakan hal lain loh. Jadi, drone itu digunakan untuk memantau social distancing. Jadi kan, sebenarnya drone itu tidak dibuat untuk memantau orang yang social distancing kan, tapi buat memantau orang yang mau bakar hutan liar. Tapi karena adanya pandemi ini, otomatis dia digunakan untuk hal yang lain, another use gitu. Nah, itu contohnya. Terus ada eliminate, menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir ada reverse atau rearrange. Jadi, melakukan rekonstruksi dari awal atau pemikiran kembali dari suatu solusi atau produk berdasarkan pilar-pilar awal. Nah, maksudnya adalah misalnya kan kita bikin solusi atau bikin produk misalnya kalau kita mau bikin bisnis, itu kan berdasarkan masalah-masalah yang ada yang sebelumnya, yang sudah kita survey dan segala macam. Nah, khawatirnya ketika kita membuat produk terus tidak laku, itu bukan karena produknya salah atau tidak, solusinya salah. Bukan. Tapi karena mungkin masih kurang tepat, kurang memenuhi pilar-pilar awal dari permasalahan. Jadi, kita kayak mencocokkan lagi nih, kira-kira solusi yang kita buat cocok gak sih sama permasalahan yang ada kayak gitu, kira-kira. Boleh di next. Oke. Nah, jadi tadi kan udah ada sekitar tiga metode yang bisa bantu teman-teman. Itu tiga metode besar dan ada metode-metode kecil yang sebenarnya mungkin udah akrab ya teman-teman. Yang pertama adalah 5W plus 1H. Ini salah satu teknik dasar dalam mencari ide dengan bantuan pempertanyaan. what, when, who, where, why, and how. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan, teman-teman bisa buat pertanyaan-pertanyaan sederhana dengan ke-6 Aztek ini, jadi teman-teman bisa gali lebih banyak gitu buat temanya. Terus, ada cara removing assumptions. Jadi, dilakukan ini dengan memberikan asumsi umum pada suatu permasalahan dan mengeliminasi salah satunya. Misalnya ya, disini ada contohnya panel surya di Indonesia. Nah, teman-teman nih memandang panel surya di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi, misalnya bebas teman-teman memberikan asumsi tentang panel surya. Misalnya yang pertama, asumsinya harganya itu relatif mahal, Kak. Yang kedua, misalnya penghasil energi bersih, Kak, karena dia nggak ngasih CO2 dalam produksinya, kayak gitu. Terus yang ketiga, misalnya, efisiensinya rendah, Kak, karena cuma menyerap cahaya pada satu arah. Jadi, kalau dia ke arah timur, artinya dia cuma bisa nyerap di arah pas lagi aja, pas sorenya, dia nggak bisa nyerap matahari. Nah, coba kita eliminasi salah satunya. Misalnya, kita eliminasi yang ketiga. Gimana caranya kita bisa ngilangin efisiensi rendah di panel surya? Nah, caranya, disitulah lahir adanya sistem mekanik dan juga ada sistem sensor di mana panel surya itu sekarang bisa bergerak mengikuti arah matahari. Nah, contohnya, kayak gitu tuh, cara membuat ide dari removing assumptions. kayak gitu. Body next. Oke, nah, setelah udah panjang lebar tadi kita buat ide, langsung aja nih, kita mengembangkan ide yang ada. Body next. Oke, yang pertama, kita tadi udah definikan masa yang kan dibahas, terus tadi identifikasi opini atau solusi yang diajukan, dan yang ketiga adalah analisis ide atau solusi yang diajukan, serta empat cari butuh ilmiah dari solusi opini dari tulisan. poin 3 sama 4 ini penting banget, jadi setelah kita melontarkan suatu ide atau nggak opini tentang solusi atau langkah strategis tadi yang mau diajukan dalam essay kita. Jangan lupa untuk recheck kembali apakah memang ide tersebut memang rasional dan bisa diwujudkan, apakah benar-benar bisa dilakukan pada realitanya, kayak gitu. Body next. Yang kelima, buat kerangkat tulisan, kenapa adalah pembangun kerangkat tulisan, dan yang ketujuh adalah melakukan review. Nah, review ini bisa dilakukan, eh, review ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah review kesesuaian dengan tema dan tema yang diangkat, yang kedua adalah review secara penulisan. Jadi, harus sesuai pendeman umum EJN Bahasa Indonesia atau PUEBI. Body next. Oke, yang ini bab keempat. Body next. Oke, jadi, dalam membuat ide ini ada hal-hal pendukung dan juga ada tantangan atau nggak hambatan. Nah, yang pertama ini ada hal pendukung dulu nih. Yang pertama, memperbanyak bacaan terkait dengan tema. Jadi, teman-teman semakin banyak baca tentang sesuatu masalah yang diangkat oleh suatu lomba, otomatis teman-teman bakal menemui nih, hal-hal yang kira-kira berpotensi jadi masalah ke depannya. Terus yang kedua, berdiskusi dengan teman dan orang sekitar yang memiliki interesse pada topik tersebut. Nah, kayak tadi yang udah dibilang sebelumnya, kayak SI itu memuat opini-opini dari penulisnya. Nah, dengan teman-teman lewat diskusi kayak gitu, itu bakal makin memperkaya sudut pandangan teman-teman terhadap terhadap permasalahan tersebut. Terus yang ketiga, membuat list ide. Jadi dari sekian banyak ide di otak, itu biasanya kita usahin list aja karena takutnya kalau misalnya udah lewat satu jam aja bisa lupa gitu kan, sayang banget. Terus yang keempat, membuat jadwal progres penulisan. Ini penting banget. Terutama biasanya SI itu cukup tingkat timeline perlombaannya. Jadi penting buat bikin jadwal progres dan jangan lupa buat istirahat juga teman-teman. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, maksimal itu empat jam buat belajar hal baru. Jadi setelah empat jam itu kayak udah gak fokus gitu. Nah, pas teman-teman mulai merasa gak fokus, itu istirahat dulu dan dilanjutin di lain waktu gitu. Terus yang kelima, mulai aja menulis, beberapa orang bisa mengalami accidental genius. Nah, accidental genius itu kalau bahasa Indonesia adalah genius tiba-tiba atau gak pinter mendadak gitu. Itu kenapa? Karena kebanyakan kita itu berhenti di awal, ribet di awal, banyak mikirnya dide. Kayak takut aja gitu buat nulis. Tapi malah setelah kita nulis kayak ngalir aja kan idenya. Kayak, wah ini malah lancar gitu. Malah tiba-tiba udah tiga halaman sendiri gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa teman-teman lakuin jadi mulai nulis aja. Yang keenam, uji kesesuaian topik atau judul dengan tema yang diangkat. Yang ketujuh adalah rendah hati. Nah, kenapa rendah hati ini penting dalam menulis? Karena jangan sampai ada perasaan kayak, wah judul yang saya bawain ini udah sangat menarik loh. Wah, tulisan saya udah sempurna gitu. Itu jangan sampai ada kayak gitu. Karena semakin teman-teman berpikir kayak gitu, artinya sebenarnya ada banyak hal-hal ditulisan teman-teman yang masih belum dieksplor gitu. Itu kan sayang banget ya. Nah, jadi tetap rendah hati dalam menulis. Body next. Nah, mungkin hambatannya itu ada tiga. Hindari plagiarisme dalam bentuk apapun. Terus juga hindari penggunaan referensi dari sumber yang kurang valid. Ya, jadi teman-teman jangan menggunakan blogspot, jangan menggunakan Wikipedia ya. Tapi Wikipedia itu bisa dijadikan sumber tapi jangan sumber mentah. Jadi, Wikipedia itu kan anonim. Jadi, kita gak bisa dijadikan sumber tapi biasanya artikel di Wikipedia itu melampirkan sumber-sumber resmi. Misalnya ada buku di bawahnya ya. Di bagian bawah bisa ada buku dan segala macam. Nah, buku-buku itu yang bisa teman-teman telusuri apakah benar artikel di Wikipedia itu tercantum di bukunya. Jadi, teman-teman bisa ambil buku yang di bawah tadi sebagai referensi teman-teman. Yang ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca sesuai dengan PUEBI. Itu pasti banget. Body next. Oke, ini mungkin sesi terakhir ya. Saya bakal cita sedikit tentang pengalaman pertama saya ikut lomba nulis. Body next. Oke. Jadi, saya itu dulu LTSMA lebih suka debat lomba cepat-tepat atau enggak baris-baris kayak pas kibrak kayak gitu. Jadi, belum pernah ikut sama sekali lomba karat tulis. Body next. Nah, pas 2019, Alhamdulillah masuk kampus impian, kampus Universitas Indonesia. Tapi, pas sudah masuk malah bingung. Saya ini kuliah 4 tahun, mau ngapain aja ya? Saya enggak mau kayak kuliah itu cuma belajar aja, tapi pengen ada kegiatan gitu kan. Nah, saya itu jadi pengen niat ngembangin diri, tapi enggak tahu caranya gimana. Nah, waktu itu saya ngeliat poster dan dapat info-info juga dari kakak tingkat tentang perlombaan keilmiahan dan olahraga di tingkat fakultas teknik gitu. Nah, jujur waktu itu saya minus banget nih di olahraga. Jadi, saya milihnya lomba keilmiahan. Nah, di situ saya lihat ada PKM, ada poster, ada kuis, ada SI. Nah, mungkin yang paling familiar bagi saya cuma debat gitu. Nah, jadi, apalagi PKM karena itu perlombaan khusus mahasiswa jadi kayak asing banget lah. Susah banget buat bikin niat itu ada, apalagi kayak seperti pada umumnya saya punya takut gitu untuk memulai, apalagi ini perlombaan pertama kan. Nah, untungnya saya itu dulu orangnya kepoan dan jadi mau aja tahu hal yang belum tahu. Nah, dari situ saya mulai mendalami apa itu SI, PKM, dan saya juga mendekati beberapa kakak tingkat yang udah pengalaman di bidangnya. Dan di situ mulai belajar sendiri, modal contoh, karya kakak tingkat gitu, terus juga sumber-sumber di internet dan juga cuma niat aja. Saya ngedalami karya terus itu sekitar satu bulan, itu waktu liburan setelah satu ke dua. Dan total, jadi selama liburan itu satu bulan, saya habisin tuh balik-balik dari rumah ke perustakaan UI, rumah perustakaan UI gitu. Nah, di situ saya membuat, saya mencoba membuat suasana baru untuk belajar hal baru. Boleh di next? Oke. Nah, dan Alhamdulillah usaha satu bulan tadi tuh nggak sia-sia. Jadi di perlombaan pertama saya, waktu tahun 2020 awal, bisa menghasilkan beberapa piala pertama nih buat saya di kuliah. Jadi, di situlah akhir kayak keinginan saya untuk ngedalami lagi buat lombaan nulis sampai di semester lima ini. Nah, makanya saya apresi banget ya teman-teman di sini yang semua kebanyakan tadi katanya masih SMA gitu. Tapi udah punya keinginan untuk buat ikut lomba nulis. Karena kadang untuk mulai itu susah, apalagi hal tersebut yang positif atau nggak bisa mengembangin diri kita. Jadi ketika dapat apresiasi atau penghargaan, biasanya itu baru bener-bener niat gitu. Baru bener-bener tumbuh niat untuk belajarnya. Lalu ini next. Kayak mungkin ini ada quote sedikit dari salah satu olahragawan, udah agak lampau, dari Arthur Ashe, start where you are, use what you have, and do what you can. Baik, next. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPIT ini. Dan mungkin itu aja dari saya buat workshop di sesi pertama kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah menyimak sampai saat ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan pilihan kata dan kontennya misalnya kurang. Mohon maaf. Sekali lagi, sekian dari saya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dimas. Teman-teman boleh kasih apresiasi buat Dimas. karena apa yang disampaikan Dimas tadi keren banget ya. Bahwa tadi esai itu adalah paduan antara fakta dan opini dari si penulis. Dan kemudian tadi Dimas suka menjelaskan tentang gambaran besar mengenai step-step yang Dimas sendiri lakukan dalam menyusun ide. Dan kemudian kita jadi tahu nih sekarang bahwa mencari ide itu bisa dengan berbagai macam metode ya. Ada literatur review, mind mapping, scamper, 5W1H. Nah, teman-teman ini sesi pertama tapi udah banyak banget ya hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi, teman-teman jangan terdistorsi dengan e-certificate dan link absent. Usahakan teman-teman gali ilmu dan trik sebanyak-banyaknya dari pembicara kita hari ini ya. Dan untuk bisa menggali tersebut teman-teman bisa isi link pertanyaan yang ada di layar di .ly slash Q&A EPC Workshop. Nah, teman-teman setelah tadi kita belajar dan kita cari tahu tentang gimana sih cara menghasilkan ide yang baik dalam menyusun esai kita akan masuk lebih dalam ke cara menulis esainya itu sendiri. Nah, pembicara kita selanjutnya itu juga nggak kalah keren sama Kak Dimas. Pembicara kita satu ini dikenal sebagai 99% achievement di LinkedIn dan udah terkenal banget di kalangan mahasiswa ya tentunya ya. Saya lihat juga di sini nggak cuma anak SMA ternyata ada anak-anak dari UB Udayana ITS dan masih banyak lagi dari BINUS juga. Nah, kakak kita yang satu ini adalah seorang mahasiswa dari FEBUI yang sudah intern di tiga tempat secara bersamaan. Ada di EY Philip Morris International dan yang terakhir beliau masuk ke dalam Young Leaders for Indonesia National Wave 13 by McKinsey & Co. beliau juga meraih gelar sebagai Outstanding Student di Faklas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi yuk kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Belinda Azhara. Oke, kedengeran nggak suara aku? Oke, kedengeran ya. Bentar ya. Aku itu dulu. Share screen. Aku masih disable. Share screen. Sorry. Oke. selamat menikmati. Oke. Thank you, Hoss. Karena aku harus request dulu ya kalau mau unmute. Thank you ya, Jonathan. Eh, udah lama nggak ketemu ya. kebetulan dulu sempat kerja di bawah Jonathan juga. Apa namanya? Halo, teman-teman semua disini. Wah, rame. Aku nggak expect bakal serame ini. Thank you banget. Udah mau melakukan waktunya di Sabtu menjelang siang ini di mana ya lebih enak kayak rebahan gitu kan dibanding apa namanya dengerin orang atau belajar bareng. Tapi teman-teman memilih untuk datang ke workshop ini. Jadi kayak applause dulu. Jadi aku akan melanjutkan dari pemateri pertama tadi kakaknya udah keren doang sih juga kayak gimana sih generating idea untuk SI karena itu merupakan salah satu hal yang paling krusial sebenarnya ketika teman-teman lagi ngebikin SI gitu ya. Yang paling susah adalah nyari ide-nya sebenarnya. Nah, kalau udah dapet idenya nulisnya itu udah lumayan inilah lumayan tidak sesulit mencari ide. Nah, kebetulan aku akan waktu dulu aku tekan ke beberapaan soalnya. Oke. Nah, di sini aku akan lebih deep dive ke SI gitu ya. Kayak cara nulis SI-nya itu seperti apa part-part di SI itu seperti apa terus kayak tips dan trik per part itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bener banget tadi yang dibilang di pamat tadi pertama SI itu tuh kombinasi antara fakta sama opini yang kita punya. Tapi aku bisa bilang SI itu jadi gini, aku punya prinsip piramid gitu loh. Kalau teman-teman di sini baru pada mau mulai untuk ikut lomba-lomba nulis ada piramid yang sebenarnya jadi patokanku. Jadi yang paling bawah itu SI, yang paling mudah, yang apa yang di tengah itu LKTI, karya tulis ilmiah, terus yang paling atas itu research paper. Ini adalah piramida tingkat kesulitan sebuah produk tulisan. Jadi kalau teman-teman di sini baru banget mulai, ada yang mungkin udah persering SI atau bahkan ada yang udah pernah research conference, itulah piramidnya. Jadi kalau baru mulai, SI adalah salah satu jalan pertama yang memang ideal untuk teman-teman tempuh ketika masih belajar untuk ikut-ikut lomba nulis. Nah, part di SI sendiri itu super gampang ya. Cuman ada tiga. Introduction, body paragraph, sama conclusion. Udah, tiga ini doang di SI itu. Cuman, kalau teman-teman ikut lomba SI, itu banyak lomba-lomba yang memang mencaratkan part-part lain di perbagian ini. Misalnya di introduction, ada yang mencaratkan, ada latar belakang sama misalnya tujuan penulisan. Di body paragraph, teman-teman misalnya bagi ketiga subbahasan. Di conclusion, misalnya dia mintanya kesimpulan dan saran ke depan. Jadi memang disesuaikan sama jenis perlombaan atau guidance perlombaan SI yang teman-teman ikutin. Kayak gitu. Nah, aku mau recall sedikit gitu ya. SI itu apa sih? Nah, kalau misalnya secara ilmiah, secara teoretikal, SI itu tuh cuman punya 5 sampai mungkin 12 atau 20 inilah paragraph gitu. Jadi memang sangat singkat. Kalau teman-teman sering lihat lomba SI itu biasanya 500 sampai 1000 kata. Atau 750 sampai 1000 kata. Maksimal banget 1500. Kalau LKTI biasanya 3000. Kalau research paper itu biasanya 1500 sampai nggak terhingga. Ya, paling banyak tuh 5000 kata lah kalau research paper. Jadi makanya SI itu masih pendek, masih sangat inilah bagus untuk pemula gitu. Kalau teman-teman di sini baru mulai. Nah, di SI sendiri, itu yang tadi aku bilang, paragraf-paragraf awal itu adalah introduction. Kayak apa namanya, latar belakangnya, tujuannya, baru body paragraph, baru conclusion. Conclusion itu kayak bener-bener last paragraph lah, kesimpulan sama sarannya. introduction itu gimana sih? Cara nulis introduction itu gimana? Jadi gini, introduction itu adalah statement, general statement tentang hal yang kamu mau tulis atau analisis di bagian isi. Teman-teman bisa apa namanya, sering dengar juga tesis statement. Tesis statement itu adalah kayak statement atas main idea yang mau kita analisis di bagian isi. Kayak misalnya, apa namanya, kamu pingin bikin SI, kalau sekarang lagi hype-nya apa ya? Tentang, oh gini, gimana sih perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sekarang udah sadar akan pentingnya strategi keberlanjutan. Karena gini, karena aku tadi dengar ada yang masih SMA-nya di sini ya. Jadi teman-teman tau kan di sini, sekarang tuh lagi pandemi COVID. Pandemi COVID itu banyak perusahaan yang bangkrut kan. Nah, perusahaan yang bangkrut itu sebenarnya mereka tuh gak bisa ngedeteksi sebenarnya gimana sih cara gue untuk bertahan kayak gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan gimana sih perusahaan ini tuh mengatasi risiko akibat pandemi ini itu biasanya tuh masuk ke dalam strategi keberlanjutan perusahaan atau sustainability. Nah, karena kamu melihat ini isu yang cukup kompleks, isu yang cukup hype ditaruh di SI kamu, kamu ingin bikin tentang ini. Misalnya intensi perusahaan terhadap strategi keberlanjutan di era pandemi COVID-19. Jadi di analisis itu kamu ingin lihat kira-kira secara general perusahaan Indonesia tuh gimana sih dalam meng-create atau membuat strategi keberlanjutan di era pandemi karena kamu melihat ini isunya hype. Di introduction, di latar belakang kamu bilang, kamu bisa ngomongin tentang pandemi COVID-19, berapa perusahaan yang bangkrut, berapa orang yang kena layoff, berapa perusahaan yang banting setir, itu banyak diberitakan. Kamu bisa cari data-datanya di Google skolar, di berita, kayak gitu. Atau di paper, atau bahkan kamu nanya dosen, bisa lah, kamu elaborasi data-datanya. Nah, tesis statement itu adalah di akhir paragraf introduction sebelum masuk ke bagian isi, kamu bridging. Bridging kalau misalnya oleh karena itu di era pandemi ini, bagaimana sikap perusahaan terhadap pembentukan strategi keberlanjutan dalam operasional bisnisnya, tanda-tanya. Nesis statement itu nggak harus dalam bentuk pernyataan yang bukan pernyataan bukan harus pernyataan, tapi bisa juga pertanyaan. Jadi, bisa dalam bentuk pertanyaan. Kalau aku biasanya dalam bentuk pertanyaan. Jadi, habis benar-benar introduction paragraf terakhir, itu aku masukin pertanyaan yang bridging ke solusi aku yang ingin aku analisis di bagian body paragraph. Jadi, misalnya, oleh karena itu di era pandemi, bagaimana sikap perusahaan terhadap pembentukan strategi keberlanjutan? Nah, di body paragraph-nya baru dibilang, apa namanya, kamu recite dari data-data. Berdasarkan data dari McKinsey, biasanya, kalau aku lihat, kalau tentang keberlanjutan itu McKinsey sering bikin report-nya. Berdasarkan data dari McKinsey Report tahun 2020, dikatakan bahwa 79% investor dan perusahaan telah lebih berfokus kepada pembentukan strategi keberlanjutan perusahaan. Hal ini dikarenakan blablabla-blabla. Ada tiga faktor yang menyebabkan blablabla. Jadi, di paragraf, kamu jawab pertanyaan kamu yang kamu jadiin teksi statement itu di bagian pendahuluan. Nah, selesai solusi, baru kamu conclusion, yaitu adalah kesimpulan dan saran kamu. Nah, kesimpulan saran itu, kalau di kesimpulan ya kamu bilang, ternyata, oleh karena itu, ternyata, sebanyak berapa persen atau kamu merasa perusahaan Indonesia secara dominannya itu sekarang telah fokus di mana mereka bisa mengatasi risiko-risiko pandemi dan after pandemi. Jadi, kamu nge-state kesimpulan dari apa yang kamu bahas di analisis, terus misalnya ada saran juga. Saran itu adalah advice untuk ke depannya. Aku sih, aku menyarankan kalau teman-teman bikin conclusion, itu kamu kesimpulan dan saran. Jadi, habis kamu nyimpulin, kamu tuh mengasih ide lagi di saran. Kalau misalnya ke depannya itu kamu ngerasa butuh kolaborasi antar stakeholder atau kolaborasi antar pemangku kepentingan agar misalnya perusahaan-perusahaan Indonesia tuh bisa lebih resilience. Jadi, mau ada risiko apapun, ekonomi jatuh, segala macam, itu mereka bisa tetap bertahan. Itu contohnya. Nanti aku minum itu adalah gimana teman-teman bikin SI. Contohnya, secara praktikal dari intro, body paragraph, sama conclusion. Nanti aku contohin juga salah satu SI-ku yang aku temukan di email-ku. Kalau teman-teman di sini bingung metodnya gimana, ini paling gampang caranya pakai ini. Aku dulu pas mulai-mulai bikin SI, juga pakai metode ini, hamburger method. Jadi, hamburger method itu apa namanya, as simple, kalau teman-teman lihat gambarnya di situ, paragraph 1 introduction tuh kayak top band-nya, kayak roti atasnya. Kamu cari-cari data untuk latar belakang, untuk data-data yang mendukung kalau memang isu yang kamu bawa di bagian isi itu penting. Urgent. Hype. Perlu dianalisis. Gitu. di paragraph 2 kamu kayak dagingnya. Dagingnya tuh adalah substansi yang paling utama di SI. Itu tuh isinya kan. Nah, kamu bisa bikin isinya. Terus terakhir baru conclusion, the bottom band itu lebih ke arah di kesimpulannya sama saran. Aku bisa bilang, selama ini kalau aku ikut lomba nulis di SI khususnya, 60% penilaian itu diisi. di dagingnya. Karena itu dagingnya. Sampai nggak? Itu substansi utamanya yang memang dilihat gitu sama penilai. Jadi, teman-teman di sini, kalau misalnya bikin SI, banyak yang sorry, sorry. Banyak yang kebingungan ketika bikin intro. Karena ngerasa sulit dapet datanya, ngerasa datanya kurang, ini itu, ini itu. Please jangan nge-stuck di intro. Karena yang sebenarnya nilai paling banyak disolusi gitu. Di hal yang kamu ingin tulis di analisis. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya general statement itu adalah kayak hook. Jadi, kalimat pertama, misalnya kayak tadi contohnya ya, yang strategi keberlanjutan. Sorry ya, kalau ada back sound-back sound dikit, karena dekat kamar mandi kamarku. General statement itu, kayak misalnya kamu tadi yang strategi keberlanjutan gitu ya. Kata pertama atau kalimat pertama di SI kamu itu, misalnya, apa namanya, menurut data BP, badian pusat statistik, per Januari 2021, ekonomi Indonesia telah merosot hingga minus berapa persen. Kayak gitu. Kan pas kemarin kuartal satu minus ya. Itu. Jadi general statement yang catch the attention dari pembaca atau juri. Nah, tesis statement itu di akhir. Di akhir your introduction untuk bridging ke bagian isi. Kayak gitu. Nah, itu tadi bagian general. Sekarang body paragraph. Body paragraph itu adalah isi yang kamu mau propose. Kak, ada yang nanya waktu itu. Kak, mendingan gue langsung aja, jadi kayak gue misalnya tadi yang contohnya strategi keberlanjutan. Gue bahas full, gak ada apa yang, gak ada sup-supnya atau gue pakai sup. Aku nyaranin kamu pakai sup paragraph. Jadi gak panjang satu. Panjang satu bahasa gitu, enggak. Jadi misalnya bab dua isi. Dua titik satu apa namanya data terkait atau misalnya kayak intensi perusahaan terhadap strategi keberlanjutan. Dua titik dua. Tiga faktor penyebab naiknya intensi perusahaan terhadap strategi keberlanjutan. Dua titik tiga apa. Jadi gak satu semuanya gitu. Aku gak nyaranin gitu sih. Karena itu pusing sih buat pembaca. Jadi mending kamu tuh kelompokin-kelompokin. Mungkin jadi dua subbahasan, tiga subbahasan. Supaya nanti pembaca atau jurinya tuh lebih mudah ngerti juga. Gitu. Nah, yang terakhir itu conclusion. Kalau di conclusion itu, aku notednya adalah please jangan bikin kesimpulan baru atau kamu ngestep pernyataan baru yang di luar dari apa yang udah kamu bahas di intro sama body paragraph. Jadi misalnya kamu tadi ngomongin strategi keberlanjutan gitu ya. Ada yang ngechat nih. Aku takut dia ngechat suara ku gak kedengeran atau gimana. Oh, bukan. Apa namanya? Jangan kasih pernyataan baru di luar dari pembahasan yang kamu tulis di intro maupun isi. Kayak contoh tadi strategi keberlanjutan. Kamu bilang, kamu bahasnya tentang data terkait kalau misalnya ternyata intensi perusahaan tuh naik berapa persen. Tadi kalau data McKinsey 79% naiknya. Ini beneran ya 79%. Terus apa namanya kamu bilang tiga faktor penyebabnya tuh kamu list tiga faktor penyebab terus yang bagian ketiga kamu kayak memberikan ide gitu kayak untuk meningkatkan resiliensi perusahaan yang di skala mikro misalnya gimana mereka tuh tetap bertahan. Terus tiba-tiba kamu di kesimpulan kamu menyimpulkan terus tiba-tiba ada pernyataan baru tiba-tiba kamu nyerempet ke perusahaan yang khusus di industri terkait gitu. Padahal kan kamu di awal gak pernah ngebahas perusahaan spesifik kan. Kamu ngebahas sejeneral aja gitu perusahaan instead perusahaan. Nah makanya jangan bikin statement baru di kesimpulan karena itu jujur juri itu notice kalau misalnya kamu tuh bikin statement yang agak nyeleneng gitu loh di kesimpulan. Itu kan sayang ya kamu udah bagus tapi penilaiannya agak menurun gitu karena kesimpulan kamu agak kurang gitu. Baru saran. Saran itu kalau aku saran ini ya teman-teman jangan cuma diharapkan gini-gini enggak. Tapi pakai framework gitu sih. Framework tuh contohnya kayak misalnya aku tuh selalu kalau SI saranku untuk stakeholder. Jadi aku bagi stakeholder-nya terkait dengan isu yang aku bawa. Misalnya yang strategi keberanjutan. Saranku untuk stakeholder terkait tuh kementerian UMKM. Karena tadi di bagian solusi contohnya ya di 2.3 ngomongin tentang gimana caranya ningkatin intensi untuk perusahaan yang mikro kan. Karena ternyata menurut data yang perusahaan di mikro ini mereka kurang sadar nih terhadap strategi keberlanjutan. Jadi aku stakeholder terkait di sana tuh kementerian kooperasi di UMKM dari pemerintah terus perusahaan-perusahaan privat yang memang udah sadar supaya mereka bisa mengayomi perusahaan-perusahaan mikro sama yang terakhir dari masyarakat juga. Jadi aku bagi per stakeholder jadi kayak saran aku tuh to the point ke orang yang memang terkait dengan solusi yang aku bikin di bagian isi. Kayak gitu. Contohnya. Ini kayaknya aku mending pakai contoh punya aku ya. Ini soalnya dari sana. Bentar aku stop share dulu. Aku pengen contohin SI aku. Wait. aku akan menunjukin SI SI akademik sama SI yang mungkin biasanya dipakai buat submit-submit program ini loh. Tau gak sih program-program internasional gitu. Kamu bikin SI dulu. Nah. Nih aku akan contohin dua dulu. Ini yang aku contohin pertama itu yang kalau kamu tahu kan teman-teman mungkin di sini sering juga lihat kalau kamu pingin daftar program-program internasional kayak misalnya fully funded kemana-kemana-kemana atau summer school ataupun program-program yang kamu gratis terus kamu dikasih kesempatan untuk workshop atau ke kota mana. Nah. Itu tuh contohnya kayak gini SI-nya. Jadi ada SI yang memang kelihatan kan ya. kelihatan gak? Aku sih screenshot. Kelihatan? Kelihatan kan ya? Oke. Oke. Jadi ada dua jenis SI sih sebenarnya. SI akademik sama SI yang mungkin plan. Kalau misalnya SI akademik itu itu yang memang ada satu pendahuluan terus latar belakang dua isi terus kamu sup-sup-sup-sup terus kesimpulan saran. Tapi ada juga SI yang memang yaudah maksimal tuh 500 kata kamu gak usah pakai judul-judulnya. Cara bedainnya gimana? Biasanya di guideline ada. Di guideline tuh dibilang kayak langsung tidak usah memakai judul biasanya ada keterangan. Dari Siki kamu kemarin gitu ya. Aku lihat udah oke bocor gitu. Apa namanya? Jadi memang SI-nya tuh langsung gak usah pakai judul-judul kayak contohnya ini. Ini tuh waktu aku apply buat program fully funded ke Korea Selatan. Siapa sih gak mau ke sana gitu sekarang? Nah mungkin ini aku sedikit nyeritain juga ya. Gimana sih caranya bikin SI yang outstanding? Bayangin untuk apply ke program fully funded ini ada ribuan orang yang daftar. Tapi yang dibiaya penuh itu cuma dua orang. Gitu. Gimana caranya untuk outstanding SI-nya? Karena SI ini sebagai seleksi tahap satu gitu kan. Tapi nanti SI ini akan jadi bahan kita untuk interview selanjutnya supaya bisa dibiayain. Gimana sih bikin SI outstanding? Aku punya tips kalau misalnya apalagi khususnya untuk kamu apply program ya. Beda sama lomba ya. Agak-agak mirip sih. Kalau apply program gitu misalnya contohnya nih karena ke Korea Selatan tema SI-nya itu adalah ini gimana bisa meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dengan Indonesia in terms of apapun. Boleh entertainment boleh ini boleh ini boleh ekonomi boleh perdagangan pokoknya bebas banget temanya. Gitu. Nah aku ngerasa aku memprediksi nih orang-orang yang ikut pasti bikinnya tuh entertainment karena datanya banyaknya entertainment. Ada nggak sih spotline yang sebenarnya seksi antara Korea Selatan sama Indonesia yang kalau aku bahas tuh outstanding gitu. Investasi dagang. Kenapa? Ini isunya tuh seksi gitu ya investasi. Tapi jarang ada yang bahas gitu investasi dagangnya Indonesia sama Korea Selatan. Karena pas aku cek datanya juga agak jarang gitu sebenarnya. Nah ini balik lagi ke kamu tipe yang mana? Kamu tipe yang nggak mau ngambil risiko atau kamu yang tipe nggak mau ngambil risiko? Maksudnya apa? Kalau kamu tipe ngambil risiko kamu kamu put effort lebih untuk nyari datanya karena data yang tersedia itu sedikit. Kamu punya waktu mungkin untuk kulik-kulik paper yang bentuknya buku karena di internet jarang atau kulik-kulik sampai bener-bener abis lah itu Google gitu. Kalau kamu mau ngambil risiko tapi kalau kamu nggak mau ngambil risiko yaudah kamu coba cari tema-tema yang mungkin lebih common tapi kamu ambil perspektif yang berbeda tapi datanya masih banyak. kalau aku karena ngerasa ini cuma dua orang dan aku ngerasa aku harus effort lebih oke aku ambil nih investasi dagang nah tapi kalau coba deh bayangin nggak ada kata-kata korean wave-nya di awal babak-babur investasi dagang dia ada penasaran kayak bosan banget kan gitu terus aku cari kayak suatu istilah yang menggambarkan korean itu sekarang mendominasi gitu tapi bukan cuma entertainment oh ini namanya korean wave gelombang korea gitu kayak korea itu sekarang mendominasi ekonominya perdagangannya investasi segala macam entertainment termasuk jadi aku pakai kata-kata itu korean wave babak-babur investasi dagang consumer goods khususnya di era transparansi di distributif 4.0 kalau nama sama UNIF ini dari sananya disuruh emang dibawa apa dibawa namanya ada eh dibawa judulnya ada nama sama UNIF nah disini aku bilang general statementku aku langsung ngomong data tahun 2018 BKPM itu punya kerja sama bisnis antara Indo sama korea sel yang setara 91 triliun laporan BKPM menyampaikan bahwa ada pendana tangannya 15 nota kesepahaman jadi memang di latar belakang di introduction aku menggambarkan yang sekarang ini tuh investasi yang sudah dilakukan tuh apa gitu loh nah ini kalau aku gak buka website-nya BKPM aku gak nemu reportnya karena gak ada di Google maksudnya gak ada di post di Google yang dari berita terus ngeling gitu gak ada di Google Scholar pun gak ada jadi kalau misalnya kamu merasa ini gak ada datanya kak coba data liti lagi kayak contohnya investasi dagang investasi dagang itu yang ngatur siapa gitu di Indo oh BKPM coba lihat report coba gue buka website BKPM oh ada ternyata sama CoreSell harus buka dulu website-nya gitu sih kamu telisik dulu siapa stakeholder terkait kamu bisa buka website-nya karena kadang memang di uploadnya di website khusus dia gitu bukan di halayak umum atau ini kedutaan Korea Selatan website-website atau IG-nya atau apapun itu itu kamu bisa buka juga kalau mau cari data report-reportnya gitu maksudnya nah habis aku bikin satu ini kalau gak salah tentu maksimal 500 kata gak salah apa 750 ya aku lupa kalau udah lama tahun lalu gitu nah terus aku langsung ngomong berbicara mengenai investasi tidak lepas dari pengaruh Korean Wave aku jelasin dulu Korean Wave karena kan pembacanya belum tentu orang yang ngerti Korea Selatan kan belum ngerti tentang bisa jadi pembacanya akademisi yang memang hanya menilai dari saintifiknya apakah ISI-nya ini oke dari sisi struktur segala macam tapi dia gak terlalu tahu tentang Korea-nya jadi aku membahas dulu nih Korean Wave itu apa aku bilang Korean Wave itu tuh apa pengaruhnya gitu termasuk investasi di consumer goods kayak gitu nah aku udah ngomongin dari sisi Indonesia ke Korea-nya nah intensi dari Korea ke Indonesia-nya tuh gimana sih oh ternyata ada declaration-nya namanya Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation atau JTF-ECE GTF-EC gitu ya aku harusnya nah aku kasih tahu lah GTF-EC itu kerjasamanya apa segala macam terus aku harus tahu totalnya tuh gimana nah baru yang terakhir aku bilang gimana sih caranya untuk merealisasi potensi investasi yang udah ada karena ternyata yang di GTF-EC itu belum terrealisasi secara penuh gitu yaudah aku bikin ini tips juga sih jadi kalau teman-teman bisa bikin skema skema tuh apa ya visualisasinya gitu visualisasinya gak apa-apa dikit aja kecil aja gak apa-apa kayak gini contohnya agak lebih gimana ya esanya tuh agak lebih gampang dibaca gitu di solusinya terus kayak ngerasa kayak kamu tuh gak membosankan karena tulisan semua gitu apa namanya contohnya ini ada tiga tahap gitu upayanya pertama ajakan keluar balisi bisnis penguatan hubungan bilateral terus sama yang terakhir adalah mewadahi dan mengoptimalisasi investasi swasta nah terus baru di conclusion aku bilang dengan terus melakukan upaya diharapkan adanya jadi kayak harapan ke depannya tuh apa what's next gitu ini contoh SI yang apa namanya SI plan jadi bukan SI akademik SI yang memang kalau kamu mau apa namanya apply-apply suatu program terus dia kayak mintanya 500 sampai 750 kata terus tanpa judul gitu nah biasanya contohnya gini beda sama SI akademik nih aku stop share lagi aku contohin yang SI akademik ya kalau SI akademik ini biasanya buat lomba buat apa conference tapi conference jarang sih yang SI ya biasanya bentar mana ya aku cari dulu biasanya buat lomba saya oh udah nyemuk gitu aku share screen ini contoh SI yang akademik ya jadi memang kalau misalnya teman-teman ikut lomba ikut apa namanya kalau ada chat aku takut oke 10 menit lagi oh ada yang kuningnya bukan aku itu ya 10 menit wait 10 menit ini contoh SI yang akademik jadi kalau SI akademik itu memang teman-teman lihat disini ada pendahuluan terus di pendahuluannya pun kamu bisa bikin sub-bub kayak aku disini contoh sub-bubnya 1.1 kok ini gak bisa di bentar nah begini jadi agak sulit soalnya nah ada pendahuluan terus pendahuluan juga ada sub-bub-sub-bubnya 1.1 terus 1.2 kalau aku cerita ya ini tuh waktu itu buat lomba namanya ISEO Internasional Syariah Ekonomik Olimpiat jadi salah satu sub-lombanya adalah Akademik SI nah waktu itu adalah temanya itu tentang tentang halal-halalan lah tapi kayak halal itu boleh dari sistem logistik boleh dari sistem apa finansial segala macam jadi yang pokoknya bahasannya tentang halal gitu kalau gak salah waktu itu makanya aku sama timku bikin tentang analisis peran sistem logistik halal digital terhadap kinerja UMKM di Indonesia karena ternyata sistem logistik halal ini tuh banyak di banyak diadopsi gitu sama UMKM khususnya di FNB jadi kalau teman-teman tahu kayak misalnya produk-produk makanan halal yang beku itu kan ada 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 cara khususnya ketika ngirim atau distribusi gitu nah itu tuh ada ini nya ada apa ya ada ada operational syariahnya yang harus diikutin gitu nah makanya aku ngomongin tentang gimana sih sistem logistik halal itu sekarang agak booming nih di Indonesia terhadap kinerja UMKM khususnya UMKM di FNB makanya di pendahuluan aku bahas dulu sistem logistik halal itu apa digitalisasi sistem logistik karena aku disini bahasnya khusus sistem logistik digital baru aku ngomongin kinerja UMKM ini kalau di data-data gini ya masukin aja gitu ini aku ikut tahun 2018 ya jadi udah lama banget nah terus kalau ada data ini kan datanya agak lama ya harusnya sih kalau aku ngerasa kalau teman-teman bisa pakai data baru mending pakai data baru data-data yang terbaru gitu tapi posisinya waktu itu dapetnya data lama sih jadi ya ya sudah masukin yang ada terus habis ngomongin itu ngomongin tentang isi nah di isi ini karena aku ngomongin sistem logistik halal digital aku bagi ke beberapa sub jadi aku ngomongin dulu efektivitasnya efektivitas sistemnya sistem logistiknya baru aku bagi ke beberapa submanagerial manageral itu maksudnya nih pemasaran operasional gitu-gitu jadi ini pertama efektivitas pemasarannya aku bahas efektivitas operasionalnya aku bahas efektivitas finansial atau pembiayanya aku bahas jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman apa ya teman-teman bikin isi dan aku bilang kalau bisa tuh ada frameworknya terus frameworknya itu kalau bisa tuh mengacu ke teori yang udah ada misalnya kayak tadi contohnya untuk mengukur efektivitas karena aku gak terlalu bisa kuantikatif akhirnya aku bagi ke bagian-bagian yang sifatnya tuh teori manajemen yaitu pemasaran operasional pembiayaan gitu jadi aku ngetes dari masing-masing manajerial frameworknya seperti itu baru dipenutup ngomongin kesimpulan baru saran kayak gitu baru udah daftar pustaka nah ini noted juga teman-teman kalau misalnya please banget kalau nyadur menyadur mensadur aku perangkat bahasa Indonesia nya ngesitasi kayak tulisan orang di bagian data di bagian data belakang please untuk kasih referensinya kalau gak footnotes bodynotes atau di daftar referensi biasanya sih kalau saya di Indonesia tuh apa namanya style nya tuh kalau gak APA Harvard banyak yang kak males banget tapi nyusunnya aduh sekarang gampang banget aku contohin ya bentar kalau kamu nyari di google skolar buka google skolar google skolar nyari paper-paper di google skolar aku suka share screen mungkin teman-teman disini ada mas SMA jadi mungkin belum tau nih buka google skolar kamu buka google skolar terus tadi kayak misalnya kamu pingin apa namanya nyari tentang sistem logistik awal searching kalau kamu mau nih banyak banget kan kayak paper-paper yang bisa kamu jadiin acuan kalau kamu malas bikin situasinya kamu tuh tinggal nih pencet yang tanda 2 kutip udah udah kelihatan nih APA MLA sama ISO ISO nah biasanya APA yang dipakai udah kamu tinggal copy aja kamu masukin ke referensi kalau misalnya biasanya APA sih jarang banget selain APA biasanya selain APA itu Harvard style kamu tinggal pakai Harvard style generator jadi APA itu Harvard style generator kamu tinggal searching di google nanti banyak generator online gitu oke aku lihat materinya tadi udah habis oke udah habis oke mungkin sekian pengaparan dari aku sisa 2 menit berhasil thank you banget atas atensinya ya terima kasih thank you Belinda buat sharingnya ini keren banget ya teman-teman meskipun ada yang masih ada yang kuliah dan SMA tapi gue rasa saya rasa ini bisa aplikatif banget untuk kita semua bisa pakai nah mau minta tolong sama admin untuk di spotlight juga ke AADMASnya ya sambil nunggu teman-teman teman-teman boleh berikan apresiasi buat KB Linda untuk yang sudah sharing dengan sangat baik tentang cara menulis SI dan menjelaskan secara perinci ya sampai dicontohin tadi gimana caranya kita kasih kegurus kelar nah sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A teman-teman yang mau bertanya bisa mengisi link yang ada di layar bit.ly slash Q&A epcworkshop nah teman-teman disini udah ada beberapa pertanyaan kalau teman-teman lihat ada pertanyaan yang mungkin sama dengan pertanyaan yang mahal yang mau teman-teman tanyakan bisa di like supaya pertanyaan itu bisa up ke atas gitu ya oke ini udah ada tiga pertanyaan paling atas nih yang akan kita diskusikan so Belinda sama Dimas bisa unmute sendiri kah mic-nya sekarang atau supaya bisa diskusi jadi kita bisa lebih santai diskusinya oke minta tolong teman-teman ini supaya Belinda sama Dimas dijadikan co-host supaya bisa unmute sendiri ya aku tadi belum bisa sih unmute sendiri tapi sekarang udah bisa ya oke ini pertanyaan untuk Adimas yang pertama ya ada yang menanya nih Dimas perlu gak sih sumber yang kita pakai untuk menyesuaian SI itu 100% benar karena SI kan tadi juga tentang opini lalu bagaimana cara menjadi referensi yang terpercaya atau jurnal yang compatible silahkan Adimas oke mungkin langsung jawab aja ya Kak Jo jadi makasih banyak tadi pertanyaannya jadi mungkin disini diksi 100% benar itu bisa diartikan validnya itu tinggi ke validannya itu bisa terjamin gitu nah dalam mencari sumber itu yang paling diperluin yang paling diperluin adalah memenuhi kebutuhan daftar kustaka jadi ada nama penulisnya ada jelas judulnya penerbitnya ada webnya ada dan segala macamnya itu harus memenuhi kriteria yang dibutuhin di daftar kustaka dan kalau saya biasanya dalam penulis SI itu juga baca-baca kayak koran atau enggak majalah karena biasanya dalam kedua media tersebut itu gak cuman berita aja tapi juga memuat opini dari penulisnya jadi opini dari penulis itu bisa kita luasin lagi kira-kira ada gak sih opini dari si penulis koran ini bisa kita kembangin lagi kayak gitu nah terus juga mungkin tipsnya jangan cuma stay di satu sumber jadi kan kita kan mau ngeliat apakah sumber yang kita kita pakai ini valid atau enggak jangan pernah stay di satu sumber aja tapi coba kalian bandingkan atau komparasi dengan sumber lainnya jadi kalian lihat apakah info yang kalian dapat itu benar-benar memang valid infonya itu sih mungkin tipsnya dari saya itu Kak Jo oke thank you Dimas nah selanjutnya ini ada yang nanya nih mungkin ini lebih apa beririsan sama topik yang dibahas sama Belinda ya nah Bel ada yang nanya nih Bel bagaimana sih cara memulai SI yang maksudnya supaya dia bisa menarik gitu mungkin tadi udah dibahas cuma mungkin bisa dielaborasi lagi Bel dan mungkin banyak juga yang apa punya struggle gitu ya gimana caranya kalau stuck di kayak membuat ide atau di brainstorming idenya itu Bel ada gak sih tips and trick maksudnya apa yang harus dilakukan kalau stuck gitu oke thank you Jo tadi yang pertanyaan pertama gimana bikin yang outstandingnya mungkin aku bisa kasih dua poin sih karena kalau teman-teman ikut lomba atau mau submit buat apa fully funded gitu ya biasanya bikin SI emang aplikansi pasti banyak terus gimana kamu bisa outstanding di ribuan atau ratusan SI lainnya yang pertama yang tadi aku bilang sempat aku state mungkin aku di state lagi coba cari aku sih berharap kalian tipe yang restacker ya jadi kayak isu yang kamu bahas itu tuh isu-isu yang memang kayak seksi gitu ya aku gak tau nama lain seksi apa kayak isu-isunya tuh yang menarik menarik ya isu-isu menarik dan mungkin jarang dibahas tapi sebenarnya tuh kalau dibahas tuh apa ya benefitnya oke gitu kayak contoh tadi yang korea gitu ya maksudnya sekarang kan orang-orang rata-rata ngomonginnya investasi di bagian entertainment gitu entertainment ataupun dalam hal mungkin kayak talent gitu-gitulah jarang yang ngomongin investasi dagang padahal BKPM itu tuh banyak banget reportnya untuk investasi dagang dengan Korea Selatan nah isu-isu ini gimana sih Bel cara taunya gitu simple banyak baca banyak baca banyak lihat contoh-contoh SI orang kalau bisa punya medium sering update medium baca-baca artikel di medium karena biasanya dari situ sih dari keseharian kita sehari-hari yang bisa bikin kita tuh punya ide yang menarik tadi yang interesting tadi gitu itu yang cara pertama cara kedua supaya outstanding aku merasa dari sisi gimana wording kita sih wordingnya tuh kayak dari judul aja sesimpel dari judul aja judulnya kalau yang bener-bener SI kalau bener-bener yang judul-judul ilmiah yang buat skripsi menarik gak dibaca buat para apa namanya jurinya mungkin kalau jurinya akademisi gak terlalu masalah sama judul tapi kalau jurinya praktisi dia lihat tadi judulnya udah ngehook dia pasti bakal mau baca SI kamu karena kayak menarik gitu tapi kalau SI kamu udah tau jurinya praktisi gitu ya terus SI-nya judulnya apa namanya analisis apa namanya korea apa sih kalau misalnya deskripsi itu yang kuantitatif-kuantitatif praktisi kan belum tentu ngerti jadi kayak ini apaan gitu SI-nya jadi kalau kalau bisa tadi saya sering baca kalau bisa tau juga juri SI-nya itu siapa kalau demisi atau praktisi atau kombinasi bikin hook yang oke di awal nah ketika hook yang oke di awal isinya jangan jomplang sama judulnya judulnya udah bagus isinya kurang jadi usahain isinya juga selaras dengan hook yang kamu pakai di awal isinya yang bagus itu gimana pertama iya SI itu opinion based tapi tetap harus ada datanya yang mendukung harus ada data yang nge-support pendapat kamu jadi kamu gak dirasa ngarang gitu yang kedua pilih apa ya cara kamu nge-wording cara kamu nulis itu tuh ngebawa pembaca tuh enjoy melihat alur atau ketika membaca alur kamu dari awal sampai akhir struktur struktur lah bilangnya nah gimana sih cara bikin wording yang struktur enjoyable alurnya segala macem itu gak bisa sekali dua kali itu harus sering nulis dulu baru bisa bikin apa namanya kata-kata yang memang enjoyable buat para pembaca makanya nulis itu tuh masalah jam terbang gak bisa sekali kamu nulis tuh langsung jago gak bisa kamu harus sering latihan cara paling gampang kamu punya akun medium kamu punya blog kamu sering misalnya bikin artikel kamu puas di link in kamu minta feedback ke orang yang memang udah sering bikin post atau bikin medium itu cara paling gampang sekarang gitu sih mungkin jawabannya itu yang pertama terus pertanyaan kedua tadi struggle ya kalau stuck apa yang harus dilakukan kalau stuck aku caranya cuma dua yang pertama aku brainstorming lagi sama orang yang memang mereka itu expert atau punya info lebih di bagian isu yang kita mau tulis di SI brainstorming tuh cara paling gampang cara paling mudah bisa lewat chat bisa lewat whatsapp voice bisa lewat whatsapp call bisa lewat zoom lagi sekarang ya kalau zoom tinggal one click away lah gitu atau google meet gitu brainstorming gak harus sama expert yang kerja di bagiannya tuh gak kayak temen lo yang sering baca koran temen lo yang sering mengungkapkan apa namanya biasanya banyak sih kalau kita lihat di instagram temen-temen kita yang memang sering nge-up berita-berita ekonomi terus dia apa namanya memberikan pendapat dia atas berita ekonomi tersebut as simple kayak gitu kalau misalnya isu kamu ekonomi kayak gitu brainstorming yang kedua kalau nge-stuck dan struggle udah pada bener-bener mentok coba cari jalan lain yang masih selaras tapi memang lebih gampang lebih gampang datanya gitu misalnya kayak tadi ya Korean Wave ternyata investasi dagang secara general itu kamu ngerasa susah banget nih nge-stuck banget apa nulisnya terus kamu lihat investasi dagang lain tapi yang lebih spesifik misalnya oh investasi dagang untuk as simple ini merchandise-merchandise dari agensi-agensi oh ini banyak nih infonya kayak dari apa namanya website-nya SM gitu-gitulah agensi-agensi sana misalnya yaudah kamu shifting aja ke sana at least masih selaras tapi kalau worst case-nya kamu ganti ide kok struggle banget kalau udah bener-bener mentok waktunya udah tinggal dua hari lagi sehari lagi ya yaudah shifting ide yang menurut kamu masih lebih mudah mungkin gitu oke beti itu ya brainstorming dan coba shifting ke hal-hal yang lebih yang menarik gitu ya supaya kita bisa move on gitu nah kemudian ini ada yang bertanya nih tentang tadi kan kita dan juga Adimas ya mungkin nanti Adimas dulu nanti balik ke belitnya lagi tentang gimana sih caranya untuk mencari topik-topik yang maksudnya apa namanya yang lagi hit yang lagi boom gitu apakah ada referensi misalnya mungkin ada oh baca dari website ini atau baca dari sini baca dari sini gitu yang kira-kira bisa jadi tips lah buat teman-teman semua oke makasih persenanya jadi ya sering banget dibahas kita sebuah ide yang menarik salah satu faktor yang menyebabkan ide tersebut menarik itu kita membahas isu-isu yang lagi hit masalah gak lagi trend nah sebenarnya tipsnya mudah mudah banget sih jadi kita tuh tinggal ngeliat aja berita-berita apa aja sih yang lagi trend sekarang ini misalnya kita baik-baik nonton TV pantau juga sosial media dan lain sebagainya misalnya kemarin lagi marak banget nih berita tentang vaksin berbayar gitu kan itu kan vaksin berbayar ini ada pro ada kontranya nah sebenarnya dari topik utama tadi itu banyak banget hal yang bisa kalian bahas karena ini kan juga merupakan topik yang menarik ya antara di sisi satu ada ekonomi satu lagi ada kesehatan dan sosial gitu kan nah misalnya kalian juga bisa bahas dari sisi pemilik hak patent gitu kan misalnya dia udah menemukan vaksin atau apa terus lalu dipatenkan itu kalian juga bisa ngangkas dari sudut pandang itu jadi mungkin sering-sering aja ikutin info-info terbaru yang ada di berita maupun di sosial media kayak gitu sih mungkin oke thank you Dimas Belinda mungkin mau nambahin tadi yang Kak Dimas bilang udah bener banget sih semua paling aku nambahin satu doang untuk dapetin info-info terbaru itu kamu ini sih kamu download apa sekarang kan banyak aplikasi eh koran-koran itu kan sekarang udah dalam bentuk aplikasi ya kompas contohnya terus kayak CNN itu tuh ada aplikasinya gitu loh kamu bisa register gratis gak usah yang berbayar yang gratis aja itu tiap hari kamu dapet dapet notifikasi berita-berita baru as simple as kayak gitu sih nambahin satu doang tapi tadi udah bener banget kata Kak Dimas ya betul ya jadi sekarang tuh udah banyak banget apa resources-resources yang bisa kita pake ya mulai dari aplikasi website koran bahkan mungkin kalau masih ada yang berlangganan koran cetak itu juga masih bisa dipake ya nah kemudian berkaitan dengan sumber-sumber ini nih ada yang bertanya menarik nih Kak kira-kira boleh gak sih kalau kita mengutip mengutip atau mengambil sumbernya ini dari webinar ilmiah atau dari podcast dengan pembicara seorang pembicara yang ahli di bidang itu dan kalau misalnya boleh kira-kira itu mensitasinya bagaimana ya caranya nah siapa yang mungkin yang mau yang pernah punya pengalaman mungkin Belinda atau Adimas atau Belinda dulu boleh oke aku mau bantu jawab mungkin Kalimas punya perspektif lain aku pernah dua kali ngasih tersi podcast podcastnya podcast endgame Pak Gita siapa yang gak tau untuk SOI terkait recovery tadi yang strategi keberlanjutan itu aku pake ini sih footnotes jadi aku gak masukin di daft referensi karena aku juga bingung cara bikinnya gimana kan kalau format API kan kayak harus ada tahun terbit segala macam aku di footnotes jadi dari apa namanya dari kata-katanya misalnya nomor satu terus footnotesnya nomor satu apa namanya podcast endgame by Gita Wirjawan tanggal berapa tahun berapa terus dalam kurung apa namanya platformnya siot-iot aku Spotify aku gitu sih dan apakah itu valid Kak selama dua kali aku bikin gitu sih gak ada feedback sih terkait itu satu itu buat SI satu itu buat tugas akhir waktu itu tugas akhir apa namanya PI perekonomian Indonesia gak ada feedback sih terkait itu dari dosanku jadi I think itu oke-oke aja pakai footnotes sih di bawah pakai footnotes gitu ya as long as itu gak mendominasi apa data-data pendukung untuk argumentasi di paragraf tersebut ya kalau Dimas mungkin gimana ada tanggapan lain gak mungkin nambah sedikit tadi Kak Benda udah banyak banget jelasin tapi dulu sempet ada pengalaman membuat SI sejarah gitu jadi tentang sejarah yang mana kita tahu sejarah itu kan berdasarkan cerita dan mungkin ada beberapa sejarah yang tidak tertulis di buku cuman ada kayak mungkin ada pahlawan atau gak veteran gitu ya yang masih bisa kita wawancarai nah waktu itu tempat riset di beberapa SI sejarah ternyata banyak banget sejarah ini yang menggunakan referensi itu berdasarkan wawancara jadi mereka melampirkan bukti-bukti referensi itu dari wawancara kepada Bapak ini gitu jadi tapi harus jelas jadi kapannya terus tahun berapa yang di wawancara siapa yang wawancara siapa terus topik topik dalam wawancara itu apa jadi sebenarnya untuk sumber-sumber kayak gitu luas banget dan ya kayak tadi bisa juga dari podcast dan lain sebagainya mungkin itu sih wah betul-betul beti iya sekarang jadi tambah lagi ternyata kita juga bisa ambil dari podcast dan mungkin apakah conversation atau dari webinar-webinar yang kita ikuti ya nah mungkin Dimas nih ada yang ada yang nanya nih gue mungkin nanya ke saya nanya ke Adimas dulu karena mungkin yang lebih dekat sama adik-adik SMA Adimas gitu ya Dim kalau pengalaman lu pribadi kira-kira bagaimana sih menyusun timeline untuk membuat SI itu kayak butuh berapa lama sih biasanya dan bagaimana maksudnya menyesuaikan dengan ya kesibukan dan segala macam oke mungkin untuk menyusun timeline sendiri kita sebenarnya mesti ngeliat dulu timeline perlombaan karena biasanya itu timeline perlombaan SI itu cukup tingkat terpembuatan biasanya cuman satu atau dua minggu biasanya nah disini biasanya untuk manajemen waktu saya berusaha ngeliat apakah di waktu tersebut lagi luang tidak ada kerjaan organisasi kayak gitu nah buat manajemen waktu sendiri biasanya kita fokus dulu utamain biasanya di ide atau brainstorming apalagi kalau misalnya itu merupakan karya berkelompok itu kan bakal membutuhkan waktu untuk google mix dan lain sebagainya jadi mungkin paling lama itu sebenarnya di brainstorming atau enggak di pemikiran ide dengan teman-teman dengan teman-teman satu kelompok nanti buat pembuatan biasanya itu malah berjalan lebih cepat karena bakal apa ya bakal seperti mengalir gitu ide-ide yang tadi udah di kepala mungkin udah numpuk banget pas mulai nulis tuh jadi ngalir aja bahkan pengalaman dulu yang lama banget itu misalnya di PKM gitu kan itu kan sekitar full halaman itu lama banget bikin idenya bisa sampai satu minggu tapi malah proposal itu bisa jadi dalam waktu dua atau tiga hari aja gitu jadi dalam idenya itu yang bakal cukup lama sih buat brainstormingnya terus juga buat tipsnya kayak tadi yang mungkin udah disingguh juga jangan lupa buat spare waktu juga buat kalian istirahat karena kayak tadi setiap orang punya batasan buat fokus dalam mengerjakan sesuatu jadi ketika kalian udah merasa gak fokus atau tidak bisa menerima ilmu baru gitu udah mulai kemana-mana keluar kuping kanan masuk kuping kanan keluar kuping kiri nah itu istirahat aja dulu cari refreshing dulu dan itu baru lanjutin nanti itu sih mungkin Kak Jo berarti itu kira-kira makan berapa minggu dari mulai ada idenya brainstormingnya sampai jadi gitu atau berapa hari mungkin atau berapa jam oke sebenernya kalau misalnya ditanya berapa hari biasanya kalau saya sendiri maksimalin waktu yang ada sih jadi kalau misalnya dikasih waktu dua minggu kita berusaha dari awal tuh udah mulai start bikin ide jadi gak mepet-mepet deadline gitu kalau ngumpulin ya jadi masih banyak-banyak banget waktu buat ngeval paling sekitar kayak ide mungkin ya tiga atau empat hari lah atau nanti penulisan bisa sama juga misal empat hari gitu terus nanti ada hari khusus dimana kita harus evaluasi gitu sih paling kajus oke thank you nah kalau Belinda gimana cara mengatur waktu oleh Belinda menyusun timeline buat ESSA itu gimana kalau dari pengalaman yang udah Belinda alami oke jujur pas awal-awal ikut early aku baginya ke empat step sih step pertama tuh pasti brainstorming dulu ideation daftar-daftar gitu kan mungkin itu sekitar dua hari lah dua hari dua hari sampai tiga hari terus nanti setelah ideation gak nih administrative things dulu deh daftar-daftar nyiapin peradministratifannya dua sampai tiga hari habis itu baru masuk ideation di ideation ini aku brainstorming sendiri sama brainstorming sama orang kalau perlu jadi kalau aku ngerasa datanya udah cukup yaudah aku doang tapi kalau misalnya aku ngerasa aku butuh pendapat expert atau pendapat temanku yang ahli aku mungkin bisa seminggu nih di ideation lama sih di ideation emang kalian nentuin ide dan solusinya gitu kan nah proses penulisannya biasanya 4 sampai 5 hari karena emang ESSA itu kan ya cuma 500 sampai 1000 kata biasanya jadi memang gak selama ideation nah pas udah aku misi apa namanya udah bikin ESSA 4 sampai 5 hari di tiga hari terakhir sebelum deadline itu aku finalize minta revisi ke minimal 1 orang sampai 2 orang yang udah sering lomba ESSA kakak tingkat baru abis itu kalau udah aku revisi aku submit jadi ya 2 minggu lah prosesnya ya 2 sampai 2 setengah minggu gitu berarti kira-kira kurang lebih ya sama lah ya 2 sampai 2 setengah minggu itu waktu yang ideal buat menyusun ESSA tapi bukan berarti itu juga menghalangi kalau misalnya waktunya mepet gitu ya udah tinggal seminggu masih ada banyak juga nah Bel kemudian penasaran nih ada teman kita ada yang penasaran ketika kita membuat misalkan menyusun gitu ya ideation dan brainstorming kemudian kita menyusun untuk conclusion untuk saran perlu seberapa visible kah saran yang kita berikan gitu apakah maksudnya cukup sebatas maksudnya yang kita pikirkan atau bagaimana kita membuat apa tingkat visibilitasnya dari saran yang kita sampaikan di ESSA itu kalau aku bilang sih kalau masalah saran aku gak mikir kalau itu aku gak terlalu mengkonsiderasi itu visible atau enggak dilaksanakan oleh orang yang aku kasih saran gitu ya atau stakeholder aku kasih saran aku bener-bener aku nganalisisnya adalah apa yang bisa si stakeholder ini lakuin untuk mengimplementasikan solusi yang aku bahas diisi aku itu doang patokannya jadi kayak misalnya solusi yang strategi keberlanjutan tadi aku mapping ada tiga stakeholder dari masyarakat dari perusahaan privat sama pemerintah khususnya kementerian UMKM apa sih yang bisa kementerian UMKM ini lakuin oh mereka harus ini dong gencarin mungkin gencarin apa namanya funding ataupun pelatihan ataupun fasilitas berbentuk regulasi pemerintah supaya mereka itu bisa lebih resilient kayak gitu aku butuhnya itu dari pemerintah kalau dari privat aku butuhnya mereka lebih mengayomi UMKM ini jadi bikin partnership bikin agreement terus mungkin bikin apa namanya semacam apa ya namanya itu UMKM binaan banyak kan perusahaan-perusahaan privat yang punya UMKM binaan gitu kayak gitu oh kalau dari masyarakat aku butuhnya adalah you to eagerness interest dari masyarakat untuk juga bisa membeli produk-produk dari UMKM ini supaya mereka dari sisi operasional bisnisnya tetap jalan nih walaupun pandemi itu ada gitu gitu sih aku ngerasa bukan visibility tapi apa yang kamu butuhin apa yang harus dilakuin stakeholder ini untuk mensukseskan solusi kamu di bagian isi gitu kalau aku ya menurutku oke thank you berarti gak perlu terlalu banyak mengkonsiderasi visibilitasnya apakah mungkin dikerjakan atau enggak nah kalau Adimas gimana ada gak mungkin tanggapan dari perspektifnya Adimas gimana apakah dalam membuat paragraf penutup itu membuat kesimpulan dan saran kita perlu mempertimbangkan visibilitasnya dan kalau perlu seberapa perlu dipertimbangkan oke sebenarnya tadi udah baik-baik dari KB Linda cuman kalau ditanya kepentingan atau perlu terjahnya itu perlu banget karena biasanya solusi yang kita ajukan dalam solusi atau rekomendasi yang kita ajukan dalam SI yang berbentuk angka strategis atau tadi ada strategi keberlanjutan nah itu sebenarnya harus juga tetap rasional itu kan tadi biasanya juga berbentuk opini kan ada opini terus ada juga hipotesi ada hipotesisnya nah dari opini dan hipotesisnya itu dengan pelbagai framework yang ada itu diharapkan memang bisa diaplikasikan dalam realitanya jadi kita gak cuma ngasih solusi aja tapi memang masih rasional jadi gak gagasan aja jadi bisa diterapin ke permasalahan akhirnya itu sih mungkin kajuh buat tambahan oke thank you thank you nah Dimas dan Belinda ini kalau dilihat ya pertanyaannya nih banyak yang bertanya tentang apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai gitu kalau tadi kan mungkin udah disebutin Google Scholar terus ada juga yang nanya kalau misalnya buat kayak mengecek gitu gramatikal kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pakai aplikasi apa nah mungkin boleh gak kalau Dimas sama Belinda juga di list gitu ceritanya kalau dari pengalaman menyusun SI misalnya pas adiation tuh biasa pakai aplikasi ini kemudian pas menyusun pakai aplikasi ini kemudian pas mengevaluasi struktur apa segala macam pakai aplikasi ini supaya teman-teman punya nih referensi-referensi aplikasi yang bisa mempermudah dalam menyusun SI ini gimana boleh dari siapa dulu nih yang udah siap oke mungkin Dimas dulu kali ya supaya boleh gimana oke makasih pertanyaannya jadi kalau dalam pertama dalam menyusun ide atau brainstorming biasanya kalau aku dan tim pakai jumpboard jadi itu merupakan salah satu aplikasi Google di website jadi teman-teman bisa pakai juga jadi bentuknya kayak papan tulis gitu papan tulis online jadi teman-teman bisa langsung nulis aja kayak pakai sticky note disitu jadi ya jadi diskusinya itu tertulis dan lebih menarik kan daripada teman-teman cuma memakai di GDoS aja gitu itu yang pertama pakai jumpboard terus tadi kalau misalnya teman-teman mau bikin mind mapping misalnya itu bisa pakai cmap tadi terus kalau misalnya daftar pusaka setahu saya itu baik banget ada aplikasi atau web yang untuk mengolah daftar pusaka itu langsung jadi jadi teman-teman kayak tinggal input aja judul, nama penulis, dan segala macam tapi saya gak pernah maki sih sebenarnya karena lebih prefer nyusun sendiri karena mungkin apa ya lebih nyaman aja sekalian buat belajar juga buat news referensi gitu nah mungkin dari Kak Belinda ada tambahan dari aplikasi oke thank you Dimas kalau dari aku jujur aku tuh paling Google Scholar Lib UI biasanya buat apa namanya nyari paper gitu ya kan kalau paper banyak ya research tinggal type aja temanya terus kalau cek di Google banyak banget paling kalau kamu mau ini bener gak ya gue gak ajarin ini kalau banyak kan jurnal-jurnal yang berbayar terus kalau teman-teman tahu tuh ada science hoop itu loh buat nge-track jurnalnya tapi ini gak bener sih gak bapak tapi ya ini inilah ini orang luar juga pakai lah jadi kayak udahlah ya ini teman-teman mungkin yang masih SMA belum terlalu tahu kamu buka science hoop itu kalau misalnya jurnal berbayar kamu kamu copy link di OI-nya doi-doi kamu copy terus kamu masukin ke science hoop tadi terus langsung ke track gitu sih kalau paper berbayar cara cepat sih agak ilegal tapi ya udah biasa gimana gitu itu kalau dari ideation kalau nyari-nyari jurnal tapi kalau misalnya dari brainstorming bener aku juga pakai jumpboard biasanya atau kalau sekarang di zoom kan bisa annotate ya bisa annotate bisa nulis jadi kadang kalau males buka google jumpboard aku pakai annotate-anotate aja di zoom sama tim udah sih paling kalau misalnya jujur ya kalau misalnya bahasa inggris si-nya grammarly udah grammarly kan enak banget iya tinggal ada yang salah merah kamu tinggal klik udah benar oke nah mungkin ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke konklusion karena kalau saya lihat juga ini banyak pertanyaan tentang hal-hal teknis yang mungkin tadi udah dibahas jadi teman-teman yang mungkin bertanya hal-hal teknis bisa search nanti di buku panduan esai dan poster workshop ini pun ada di internet pun ada dan nanti bisa mungkin rekan-rekan banditnya bisa share rekaman dari workshop kita hari ini ya nah pertanyaannya tentang bagaimana misalnya kalau misalnya topik ternyata kita milih topik nih kemudian ternyata topik ini banyak kekurangan apakah kekurangan-kurangan tersebut diekspos yang kekurangan diekspos itu bisa mengurangi nilai kita atau justru itu hal yang baik gitu misalnya mungkin topik-topik yang banyak misalnya menyinggung atau bagaimana gitu boleh siapa dulu nih Belinda mungkin boleh oke udah siap kalau aku sih mikirnya kekurangan di topik ya aku merasa itu tuh bagian dari substansi sih malah gak akan ngurangi nilainmu malah malah dengan kamu bisa mengidentifikasi weakness dari topik yang kamu bawa itu masuk ke isi misalnya itu berarti menandakan kalau kamu sangat well research sampai kamu bisa tahu ini tuh weakness-nya dimana jadi itu gak mengurangi nilai samsak walaupun yang kamu bawa itu mungkin hasilnya jelek negatif atau analisisnya itu mungkin kurang positif lah alignment ya aku merasa itu bagian substansi dan itu gak ngurangi nilai karena nilainya itu lebih ke arah gimana kamu bisa yang analisis isu kamu kasih solusi yang sangat komprehensif kamu elaborasi tapi kalau kamu memberikan analisis mengenai kekurangannya juga itu bagian dari substansi dan menurut lu tuh gak gak ngurangi nilai aku pernah sekali kok kayak gitu waktu itu aku tuh ngomongin tentang masalah accounting teman-teman mungkin tahu value driven accounting gak tahu lah orang bukan value driven accounting jadi intinya ini tuh kayak praktek akutansi gitu yang memang belum booming di Indonesia kenapa? karena ada kekurangannya aku tetap state itu di isinya kekurangannya apa tapi di solusi aku kasih cara untuk ngatasin kekurangannya itu gimana aku kasih tapi aku bounce back-balik di bagian solusi akhirnya gitu sih gak ngurangi nilai kok itu bagian substansi betul-betul thank you Bill nah kalau Dimas mungkin ada tanggapan juga tentang hal ini mungkin singkat aja Dima oke mungkin singkat aja jadi yaudah tadi udah banyak banget di isinya kabenda jadi memang dalam kita menerusi suatu ide kayak tadi juara tipsnya kita semakin banyak baca disitu juga kita bakal banyak tahu instagram baru tentang topik yang bakal kita bawain nah sebenarnya itu hal yang baik hal yang bagus jadi memperkaya sudut pandang kalian dalam membahas satu masalah jadi itu sama sekali gak salah dan itu juga bisa kalian buka aja gitu di esainya dan itu malah membuat mungkin juri berpikir kayak oh ini peserta ini bisa mengamati masalah sedalam ini ya kayak gitu itu sih mungkin Kak Ju tambah sedikit ya berarti gak perlu takut kalau misalnya topik yang dibawakan ternyata banyak kekurangan atau mungkin bahkan kurang data atau segala macam gitu ya karena justru itu jadi nilai untuk membuat stand out esai itu nah akhirnya teman-teman kita sudah sampai di akhir sesi dari Q&A dan mungkin gue mau share apa yang gue dapat membuat esai dan membuat esai ini sangat dibutuhkan skill yang namanya critical thinking itu jadi mungkin yang dibahas tadi semuanya tentang cara urutan bagian-bagian dalam membuat esai itu semua bagian dari kita memiliki proses berpikir yang runtut dan untuk menuliskan esai yang baik itu perlu kita banyak literatur atau banyak membaca bisa dari berbawa dari berita dari koran artikel dan segala macam dengan berbagai aplikasi yang ada sekarang sehingga tidak perlu ada lagi ketakutan dan keraguan untuk bisa start atau memulai menulis esai meskipun teman-teman masih SMA dan bahkan sekarang kuliah tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat untuk menulis esai sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini mungkin mengundang Belida sama Adimas untuk membuat closing statement yang memotivasi atau mungkin bisa pesan-pesan apa nih buat teman-teman peserta boleh dari Adimas dulu kali ya baik mungkin buat closing statement terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah berniat hadir pada kesempatan pagi ini dan terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya semoga tetap terjaga terus dan semangat terus buat ikut lomba nulis dan juga buat mengembangkan diri di sekolah maupun yang lagi kuliah juga semangat terus pokoknya apapun yang didapat hari ini meskipun ikut kompetisi di MNM misalnya menang atau tidak itu lain hal tapi semoga ilmu yang tadi yang sudah saya sharing sama Kak Belinda kasih itu bisa bermanfaat buat kalian ke depannya juga itu aja sih mungkin Kak Jo Amin Belinda boleh silahkan thank you juga bener karena Kak Dimas buat teman-teman yang sudah mau hadir menuju siang ini pasti sudah pada lapar aku dulu aja pesannya pertama tadi nulis itu masalah jam terbang jadi teman-teman jangan pernah lelah untuk belajar nulis mau menang kalah itu biasa yang kedua tentang nulis SI khususnya apa namanya teman-teman bisa belajar banyak sih gak cuma setelah gak cuma di webinar ini ya setelah webinar ini banyak banget sources yang bisa teman-teman pakai untuk belajar SI lebih lanjut oke dengan closing statement tadi dari Belinda dan Adimas maka berakhirnya sudah sesi kita pada hari ini mewakili speaker dan saya sendiri undur diri saya kembalikan kepada MC ya baik terima kasih untuk Kak Jonathan udah mimpin kedua sesi kita pada hari ini juga terima kasih buat Kak Belinda dan Kak Adimas sudah memberikan pengetahuan kepada kita tentang penulisan SI sendiri nah baik teman-teman selanjutnya kita akan beralih ke sesi pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi kita atas waktu dan pemaparan materi serta diskusi yang sangat mencerahkan kita pada siang hari ini nah saya kembali mengundang Kak Jonathan Bowas dan Kak Adimas serta Kak Belinda untuk melakukan dokumentasi dan pemberian sertifikat nah mungkin ini boleh dilakukan dokumentasi untuk moderator kita hari ini Kak Jonathan Bowas terima kasih Kak udah mimpin kedua sesi kita pada hari ini sama-sama David thank you Joe oke boleh next ya selanjutnya ke pembicara pertama kita yaitu Kak Adimas Arya Satya kami mengucapkan terima kasih untuk pemaparan materinya pada hari ini terima kasih juga Pak Adimas thank you Dean oke selanjutnya dokumentasi pemberian sertifikat pada pembicara kedua yaitu Kak Belinda Azahra kami mengucapkan terima kasih juga buat Kak Belinda Azahra kita sudah menyampaikan materi mengenai teknis penulisan SI dan banyak juga pesan-pesan yang bisa kita terima thank you Bel ya Pui baik nggak lupa juga kita ingin mengingatkan kalau MNMS Week tahun ini juga mengadakan kompetisi berupa SI dan poster competition yang pengumpulannya juga udah dibuka nih sampai 15 Agustus 2021 nantinya juga akan ada tiga orang pemenang yang pastinya akan ada hadiahnya selain itu semua peserta juga akan mendapatkan e-certificate untuk ketentuan dan informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek di website MNMS yaitu di mnmsui.com atau bisa juga di cek melalui sosial media MNMS yaitu di instagram at mnms underscore UI jangan lupa di follow juga untuk bisa dapat informasi terupdate selanjutnya nah untuk keperluan e-certificate kita pada hari ini kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi dan quality control dengan meng-scan barcode yang ada di layar atau bisa juga mengakses link yang diberikan pada kolom chat zoom seperti yang udah saya sampaikan di awal juga akan ada hadiah menarik bagi peserta yang mengabadikan keikut sertaan cara workshop dengan cara meng-upload instastory dan tag akun at mnms underscore UI sebagai bukti kalian bisa upload screenshot hasil instastory kalian di link absensi dan quality control baiklah teman-teman kita telah mendekati bagian terakhir dari webinar hari ini sebelum itu kita akan ada sesi foto bersama jadi saya ingin mengundang semua peserta untuk menyalakan kameranya dan operator akan melakukan dokumentasi baik kita akan tunggu teman-teman semua menyalakan kameranya sampai jam 11.53 nanti ada operator yang akan memberikan aba-aba untuk melakukan dokumentasi terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada pembicara kita hari ini dan juga moderator yang telah membawakan sesi kedua sesi pada hari ini. Baiklah, hadir yang terlamat. Saya David, mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga hari kita semuanya menyenangkan. Sampai jumpa di rangkaian M&M's Week selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.